keliatan bangki ya, mereka sudah punya kegiatan masing-masing, punya kerjaan masing-masing Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe jumpa lagi guys, di channel kesayangan kita ini tentunya masih dengan Lestin dan Wilar yang selalu menarik dan membuat kita semua pada penasaran apalagi mengenai perkembangan terbaru saat mereka disibukan dengan acara syuting menis ini drama mereka si Yuli Maul, sang asisten Lesti tak tanpa menemani sang artis kemanakah Yuli Maul tersebut begitu pun dengan Ichan, Ihsan, sang kamenemen, dan juga asisten dari Lesti ya, hanya beberapa bulan lalu terlihat mereka bersama namun kini seakan keduanya yakni, Ihsan dan Yuli Maul raib hilang entah kemana tentunya, tak hadirnya Ihsan dan Yuli Maul menjadi tanda-tanda besar bagi Perles Lalan bagi para fan Lesti maupun Bilar ya, kemanakah asisten Lesti yang sudah lama menemani-nya kemanakah, punya acara apakah sehingga mereka kini tak bersama Dedi Lesti ya, kita lihat di EGS mereka ya, Iksan Fir 10 jam lalu masih mempromosikan miniseri Lesti Kejora namun sepertinya berbeda dengan Yuli Maul yang disibukan dengan acara limurannya dia sama sekali tak memberikan spoiler tentang Lesti tentu, hal itu menarik dan menjadi pembicaraan dan rasa penasaran di benak kita semua bagaimanakah dan apakah yang terjadi sebenarnya? ya, di tengah pertanyaan seperti itu ternyata road manager Lesti yakni Ali Lobster kemudian memberikan penjelasan duduk perkara sebenarnya bahwa Ihsan dan Yuli sudah tak bersama mereka saya ini sama Iksan gak pernah kelihatan bangki ya mereka sudah punya kegiatan masing-masing punya kerjaan masing-masing jadi mereka tidak ada bagian di kita lagi dengan pernyataan sang road manager ini menjelaskan bahwa kini Ihsan Pir dan Yuli Maul sang asisten Lesti kini sudah tak bekerja bersama mereka lagi hal ini pun tentunya menjadi sorotan dan menjadi tanda tanya bagaimanakah sikap Rizky Vilar mengenai hal tersebut ya Rizky Vilar sendiri selalu mendukung apapun yang dilakukan sang kekasih baik hal itu mengenai yang menyangkut diri Lesti maupun menikiran Lesti jadi apapun yang dilakukan oleh si Dedi Rizky Vilar selalu mendukung dan memberikan support terbaik untuk kebaikan si Dedi Lesti namun sampai saat ini banyak yang penasaran apakah penyebab hengkangnya dua dua asisten Lesti ini kita semua pada bertanya-tanya tetapi apapun yang dilakukan oleh Ihsan dan Yuli begitu pun si Dedi Lesti itu tentu adalah yang terbaik bagi mereka tentunya dan hal itu pun sudah dipikir matang-matang sedemikian rupa oleh kedua belah pihak dan tentunya pekerjaan baru dari Yuli Maun dan Ican menuntut mereka untuk bisa profesional begitu pun Dedi Lesti yang memang harus selalu siap apapun yang terjadi termasuk ketika sang asisten sudah tak bekerja bersamanya lagi itu saja kabar terbaru di pagi hari ini terima kasih telah menonton lalu bagaimana kira-kira menurut kalian yuk bye-bye Sampai jumpa selamat menikmati